Aktivitas Gunung Raung terus meningkat, kami siang Bandara Juanda ditutup sementara. Ratusan calon penumpang yang akan mudik terancam tak bisa terbang. Kita sudah terhubung dengan Mahesa Nugraha. Mahesa, silakan dengan laporan Anda. Benar, Sakti, dan Benar, Tommy dan Rahma, Bandara Internasional Juanda Sidoarjo untuk sementara ditutup oleh pihak Angkasa Pura. Penutupan tersebut dikonfirmasi sendiri dan diumumkan sendiri oleh pihak Angkasa Pura sekitar pukul 13 lebih 20 menit. Penutupan sementara Bandara Internasional Juanda ini disebabkan akibat erupsi Gunung Raung yang membawa apu vulkanis dan berpotensi mengganggu penerbangan yang ada di sekitar Bandara Internasional Sidoarjo. Data dari pihak BMKG Bandara Internasional Juanda mengatakan jika awan atau apu vulkanis, hasil dari erupsi Gunung Raung telah berada di atas langit Bandara Internasional Sidoarjo di ketinggian sekitar 8.000 meter atau 8.000 kilometer. Itu artinya penerbangan sangat berpotensi terganggu akibat erupsi Gunung Raung. Dan dari dampak dari penutupan sementara ini ada sekitar 164 jadwal penerbangan baik kedatangan maupun pemberangkatan yang ada di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo ini ditunda. Dan bahkan di puncak arus mudik yang dipredisi ada terjadi di hari ini ada sekitar lebih dari 15.000 calon penumpang di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo ini terpaksa harus menunda keberangkatan mereka. Dan informasi yang kami dapat dari pihak Angkasa Pura mengatakan jika akibat dari penundaan sementara ini pihak maskapai dan juga pihak Bandara sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas kepada para calon penumpang yang terpaksa dilai. Di antaranya ialah penundaan atau penjadwalan ulang jadwal penerbangan mereka hingga penyediaan akomodasi hingga penginapan gratis bagi para calon penumpang yang terpaksa harus menginap di Bandara. Kembali Sakti Rahmatomi Maison Nugra melaporkan dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.